Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh An-abih burairata radiyallahu anha An-ra-surolahi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah 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 yang belum sanggup barang siapa yang belum sanggup, maka dia membantingi dirinya dengan berpuasa karena puasa bermanfaat untuk dirinya dapat mengendalikan hawa nafsunya yang cenderung mengajak dia untuk berbuat yang tidak baik yang berkaitan dengan urusan nafsu dikala memuncak di saat orang-orang lagi berusia muda dan di saat dia sudah semestinya untuk bisa menyalurkan syahwatnya itu dengan cara menikah ataupun kahwin jadi Nabi berikan solusi untuk mencegah perbuatan kemungkaran ketika usia seseorang sudah menginjak usia kahwin, tapi belum sanggup untuk hidup berkeluarga solusinya adalah itu dapat dijauhi dengan cara berpuasa karena berpuasa adalah perisai untuk menghindari hal-hal yang tidak baik hal-hal yang negatif dalam hidup kita nah inilah salah satu dalil yang menjelaskan tentang perisai ini bahwa berpuasa itu adalah suatu pekerjaan yang akan bermakrat untuk memilih kita dari perbuatan-perbuatan keji dan muda nah setelah itu Rasulullah SAW memberikan contoh dua contoh yang beliau sebutkan dalam hadis ini orang yang berpuasa hendaknya kata Nabi lah yarfus jangan melontarkan kata-kata tidak senomoh tadinya yarfus ini adalah kata-kata rawf yaitu kata-kata kotor kata-kata yang berkaitan dengan masalah orang berhubungan suami istri atau dalam bahasa kita itu porno kata-kata porno jangan orang yang berpuasa kata Rasulullah di saat dia sedang beribadah kepada Allah justru malah mulutnya dikotori dengan kata-kata yang tidak senomoh nah memang yarfus atau rafas itu tadinya adalah kata-kata porno tapi juga termasuk kata-kata tidak senomoh lainnya untuk diucapkan atau yang keluar dari adab dalam cara berbicara nah orang yang sedang beribadah puasa tidak patut dia melakukan itu karena kita sedang berpuasa sedang melatih diri untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak baik karena dia sebagai pelajar pelindung maka dia harus dijaga pelindung ini jangan sampai rusak kalau pelindungnya rusak maka orang tidak akan aman dari bahaya yang akan menimpannya hal ini disampaikan dalam hadis yang lain hujar nabi sallallahu sallam puasa itu pelindung selama pelindungnya tidak dirusak lalu sahabat bertanya ya rasulullah pelindungnya rusak itu bagaimana bisa rusak lalu rasulullah menjelaskan bilhibah pelindungnya akan rusak itu karena sebab orang berbicara ghibah di saat dia berpuasa nah karena itu rasulullah berpesan puasa yang menjadi pelindung diri kita ini dari perbuatan yang tidak baik itu mendaklah dijaga mendaklah dipelihara jangan kita rusak kalau kita rusak selalu tidak ada gunanya artinya puasa itu menjadi tidak berguna tidak begitu bermanfaat sesuai dengan tujuannya karena tujuannya sudah jelas dan terang Allah sebutkan dalam Al-Quran supakah kalian bertakwa nah takwa itu sendiri artinya dalam melindungi diri menurut arti bahasa yang asalnya takwa itu melindungi diri melindungi diri dari bahaya-bahaya di dunia bahaya-bahaya di akhirat caranya bagaimana yaitu mematuhi perintah Allah dijalankan dan mematuhi larangan Allah dengan cara menjauginya maka oleh sebab itu biasanya takwa diberikan pengertian menjalankan perantah Allah menjauh larangan Allah yang semuanya itu tujuan maksudnya melindungi diri menjaga keselamatan diri di dunia maupun di akhirat nah jadi sama atau senada dengan itu kuasa ini mempunyai tujuan seperti itu maka dia pantaslah disebut sebagai perisai sebagai pelindung selama perisainya dan pelindungnya tidak dirusak maka Nabi berpesan adab orang yang berkuasa itu tidak semata-mata tidak makan tidak minum tetapi orang berkuasa itu juga harus menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang selain larangan makan dan selain larangan minum di waktu berkuasa jadi jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh kata Rasulullah dan jangan melakukan tindakan-tindakan yang bodoh tindakan bodoh itu artinya tindakan yang dilakukan oleh orang yang tidak menggunakan akal pikiran dengan baik ketika dia bertindak dalam salah satu contoh yang disebutkan dalam miruid yang lain adalah jangan berteriak-teriak kalau tidak ada keperluan kepentingannya walaupun isi pembicaraannya tidak negatif tetapi kita berteriak-teriak di waktu puasa itu sudah tidak dibenarkan secara adab oleh Rasulullah orang yang berkuasa itu harus menunjukkan menunjukkan ketenangan menunjukkan kehusuan menunjukkan kesahajaan orang ketika dia beribadah kepada Allah di waktu berkuasa maka tidak pantas lah orang yang sedang beribadah itu lalu kemudian dia menimbulkan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kondisinya sedang berkuasa jadi jangan teriak-teriak itu yang dipesankan Rasulullah termasuk tindakan bodoh atau kita melakukan hal-hal yang tidak berguna yang tidak bermanfaat jika kita sedang merasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah kemudian ada contoh kedua selain itu Rasulullah menunjukkan fa'in qatalah wa'inimru'un qatahu awsatamahu fal yakul imni sahim maratayim kalau kita dipancing orang apakah melalui pembicaraan atau melalui tindakan untuk menimbulkan permusuhan antara kita dengan dirinya maka jangan kita layani jangan kita ladeni ini pesan Rasulullah jadi ada kalanya kita berbuat tidak baik itu karena inisiatif kita berbuat tapi ada kalanya kita tidak punya keinginan berbuat baik tapi karena dipancing orang lain lalu kita ingin membalas perbuatan orang itu dengan perbuatan yang serupa atau yang tidak baik pula nah inilah dua contoh yang sangat bagus jadi ada kalanya ketika kita sedang berkuasa ya memang kita sendiri yang berinisiatif untuk melakukan yang tidak baik misalnya bicara-bicara yang disebutkan tadi itu yang kotor yang tidak baik ketika kita berkuasa apalagi sampai yang sudah jelas-jelas haram ketika kita berbicara seperti berhibah mengadu domba orang memfitnah berdusta dan seterus-terusnya yang disebutkan dalam hadis-hadis Allah nah contoh yang kedua ini adalah contoh kalau kita kata Rasulullah s.a.w. dipancing orang untuk bermusuhan mulai dari berdebat diajak berdebat hati-hati kita berdebat itu memang tadinya pikiran kita adalah baik berdebat itu untuk menambah pengetahuan tapi jarang orang berdebat itu tidak diakhiri dengan ada rasa kebencian selalu ada tumbuh sekecil apapun kebencian kepada orang yang berbeda pendapat dengan kita maka jangan membiasakan kita untuk berdebat-debat apalagi di bulan suci ramadhan di saat kita beribadah kepada Allah s.w.t atau dalam bentuk yang lainnya ada orang yang mungkin suka usil dengan kita begini begitu lalu kita terpancing marah kita nah marah sekedar marahnya kita itu itu sudah menunjukkan bahwa kita terpancing untuk menimbulkan hal yang tidak baik ketika kita beribadah kepada Allah s.w.t maka lalu bagaimana caranya ujah Rasulullah s.w.t cara menang bulanginya adalah bila kalian dipancing untuk bermusuhan atau kalian dicacimaki orang dan itu juga salah satu pancingan kepada kita untuk kita ikut membalas perbuatannya maka katakanlah ingatkan kepada diri kita kalau kita sedang berkuasa bahwa tidak layak tidak takut tidak baik orang sedang beribadah kepada Allah yang semestinya ibadahnya itu dapat melindungi dirinya dari perbuatan yang tidak baik lalu dia rusak walaupun dia tadinya tidak punya yakinan untuk itu yang bikin pasal yang bikin gara-gara orang lain tapi jangan justru karena itu kita kemudian tidak memelihara dan menjaga ibadah kita kepada Allah s.w.t jadi inilah tuntutan Rasul bagaimana puasa itu artinya harus dipelihara puasa itu harus dijaga supaya apa supaya puasa itu mendatangkan manfaat dan paidah tidak hanya sebatas kita merasakan lapar dan hausnya saja nah kemudian Rasulullah s.w.t setelah itu beliau menyambung apa yang beliau sampaikan dengan bersumpah demi Allah kata Rasulullah s.w.t demi Allah bau mulut yang tidak sedap keluar dari mulut orang yang berkuasa itu di sisi Allah milainya jauh lebih baik lebih harum daripada minyak harum kesturi jamaah s.w.t orang yang sedang berkuasa memang akan menimbulkan aroma yang tidak sedap dan itu tidak nyaman dalam pergaulan kita baik di rumah tangga dengan orang lain di luar rumah kita bahkan kita kalau bertemu orang apalagi di tengah orang banyak sangat dianjurkan dalam agama untuk kita berminyak harum untuk kita berminyak harum tidak hanya ketika kita bertemu dalam sholat berjamaah atau dalam majlis-majlis dalam pertemuan-pertemuan yang lain dalam agama itu sangat dihanjurkan dan berpahala kalau kita berminyak harum kenapa? karena akan menimbulkan rasa senang bagi lingkungan kita jadi orang di sekitar kita akan merasa senang jadi membuat hati orang senang termasuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan itu berpahala nah tetapi disini ada perbandingan perbandingannya apa? ada aroma yang tidak harum aromanya yang disebut saja busuk karena akibat berpuasa dan aroma itu datang dari dalam perut akibat perutnya kosong jadi sekalipun misalnya kita habis sahur bersihkan gigi bomonya dua kali bau dol bau minyak tidak akan menghilangkan aroma yang akan terkena aromanya bukan di mulut aromanya itu keluar dari dalam perut cuma lorongnya lewat mulut kenapa kemudian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu kemudian dinilai sebagai sesuatu yang lebih harum dibandingkan minyak harum misik ataupun kesturi padahal kenyataannya tidak demikian jadi begini yang dimaksud dengan harum disitu adalah tanda Allah suka tanda Allah ridha tanda Allah menerima perbuatan kita sebagaimana kalau kita berminyak harum orang senang kenapa orang senang dengan kita sama kita berminyak harum itu sebagai tanda orang mau menerima kalau kita di dekat dia dengan berminyak harum itu tanda orang ridha kalau kita dekat-dekat dengan orang berminyak harum nah kita beribadah mendekatkan diri kepada Allah mendekatkan diri kepada Allah nah tanda bukti bahwa Allah mau menerima bahwa kita mendekatkan diri kepada Allah maul ibadah itu adalah perumpamaannya seperti perumpamaan orang yang mau menerima kehadiran kita karena kita berminyak harum karena kita berminyak harum najamah sallallahu allah apalagi kemudian dijelaskan oleh rasulullah sallallahu sesudahnya sesudah beliau menyampaikan bahwa bau yang tidak sedap keluar dari orang yang berpuasa jauh lebih harum daripada minyak hal musik selanjutnya karena orang tersebut tidak makan tidak minum dan tidak berhubungan dengan istrinya karena Allah karena dia lakukan semua itu karena Allah apa yang membuat-buat mulut kita berbau saat ini karena kita menunjukkan kepatuhan kepada Allah dalam berpuasa jadi jamah sallallahu dalam beribadah kepada Allah s.w.t apapun ibadah itu selalu ada menimbulkan efek yang kurang nyaman sholat ada beban puasa sudah pasti ada beban kemudian ibadah yang lain zakat ada beban haji juga ada beban mana ada ibadah yang tidak mengandung beban di dalamnya ada beban di dalamnya setidak-tidaknya ada membuat orang yang beribadah itu keadaan atau kondisi yang tidak nyaman salah satunya adalah berpuasa salah satu yang tidak nyaman bagi kita ketika berpuasa adalah mulut yang berbau tetapi karena ini kita kerjakan adalah karena kepatuhan kita kepada Allah s.w.t sehingga usaha dan kuaya kita sekalipun menimbulkan gangguan-gangguan seperti itu akan mendatangkan keridoan di sisi Allah s.w.t akan mendatangkan rasa cinta di sisi Allah s.w.t karena itu salah satu di antara standar keutamaan dalam beribadah itu adalah imbalan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beribadah adalah menurut ukuran kesulitan atau tingkat kesulitan yang dialaminya ketika beribadah kepada Allah s.w.t orang baca Quran sekalipun dia belum pandai baca Quran terbata-bata ketika membaca tetapi dia tegur membaca maka Allah memberikan dua pahala pahala karena yang dibaca adalah huruf-huruf Al-Quran satu pahala yang kedua karena dia menanggung beban ketika dia membaca dia mengalami kesulitan yang tidak dialami oleh orang yang pandai dalam membaca nah coba Allah memberikan penghargaan kepada orang yang menanggung beban ketika dia beribadah kepada Allah s.w.t nah bau mulut ini memang tidak dikehendaki oleh kita kita maunya mulut kita ini jangan berbau karena tidak nyaman orang lain berada di kita selalu kita bicara sementara mulut kita berbau tetapi di cita Allah s.w.t karena itu dilakukan karena ibadah kepada Allah s.w.t maka itu mengundang ridha Allah s.w.t ada contoh lain dalam hadis yang lain orang yang mati sahid orang mati sahid itu keadaan tubuhnya mengerikan penuh dengan luka-luka ya tentu saja kalau matinya mati sahid itu ya luka-lukanya tidak biasa pasti rusaklah tubuhnya kemudian darahnya dimana-mana coba kita kalau melihat darah berhamburan tentu ngeri merasa ngeri belum lagi kalau kita dekat situ kita akan mencium bau bau amis yang luar biasa tidak sedap tapi tahukah kita bahwa dalam hadis Nabi Sallallahu Sallam nyatakan orang yang mati sahid dengan kondisi yang seperti itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bau amis darah yang berhamburan jauh harum daripada bau misik daripada minyak harum besturi insya Allah subhanahu wa ta'ala bahkan ditempatkan orang yang mati sahid dengan kondisi dan keadaan yang sangat mengerikan itu ya pada derajat sesudah para nabi sesudah para nabi derajatnya sangat tinggi nah sekalipun yang mereka alami adalah tidak bisa diukur dengan beban apapun di dunia ini mungkin itu puncak beban bagi seseorang ketika diberbuat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus merelakan nyawanya bahkan untuk merelakan nyawanya itu dia harus merasa sakit yang luar biasa tetapi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala karena dia melakukan itu karena Allah karena ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka nilainya di sisi Allah tidak sebanding dengan minyak harum kesturi yang membuat orang menjadi senang tapi Allah senang kepada hamba sekalipun dalam kondisi yang seperti itu nah inilah jamah shumhaqamullah dimana Rasulullah s.a.w. menyampaikan diawali dengan sumpah hujar nabi s.a.w. orang yang berkuasa itu bau mulutnya sekalipun merimbulkan aroma yang tidak nyaman itu di sisi Allah mengundang riba yang sangat besar karena kita melakukan ini karena disebabkan oleh ketaatan kita kepada Allah s.w.t lalu hadis ini ditutup dengan hadis kudisi juga dimana Allah s.w.t yang menyebutkan puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya timbul pertanyaan bukankah semua ibadah itu adalah karena Allah kenapa kemudian disebut puasa itu karena Allah sementara yang lain tidak disebut kita beribadah karena Allah kita bersebekah karena Allah kita baca Quran karena Allah kita bersifat karena Allah dan amal-amal kita karena Allah tapi satu-satunya hadis yang menyebutkan tentang karena Allah secara khusus itu adalah puasa as-sa-muli kita ingin diajar kenapa dikhususkan karena Allah karena ada ibadah-ibadah itu yang bukan karena Allah tentu kita tahu ibadah yang bukan karena Allah itu diantaranya ibadah yang dibalut dengan ria misalnya puasa ini termasuk ibadah yang paling terjaga dari unsur-unsur karena bukan selain Allah dia adalah ibadah yang sangat terjaga keikhlasannya karena Allah kenapa karena dia berbeda memang dengan ibadah-ibadah yang lain kalau orang sholat kelihatan gerakannya bahwa dia sedang sholat orang bersedekah minimal yang menerima sholatah tahu kalau orang itu bersedekah tapi kalau puasa tidak ada yang tahu urusan kita berpuasa kita sedang puasa atau tidak puasa itu hanya urusan kita dengan Allah rahasia yang mengetahui kalau kita ini puasa orang lain tidak tahu jadi yang dipamerkan kepada orang lain dalam berpuasa itu tidak ada sebab pekerjaannya tidak ada pekerjaan kita yang menitikan kita berpuasa tidak terlihat seperti kita mengerjakan sholat tidak terlihat seperti kita naik haji tidak terlihat seperti kita bersedekah bersedekah dan sebagainya ini tidak terlihat karena itu unsur keikhlasannya kita mengerjakannya ini karena Allah itu jauh lebih besar daripada keikhlasan-keikhlasan dalam bentuk ibadah yang lain maka oleh sebab itu Allah menyatakan ana ajibibihi akulah yang akan langsung membalasnya nah kata-kata ini menunjukkan Allah memberikan pujian dan Allah memberikan derajat yang tinggi kepada orang yang berpuasa memang pahala itu semua datang dari Allah tapi kalau Allah sampai menyatakan aku sendiri yang akan memberikan ganjaran ataupun pahala kepada orang yang berpuasa itu menunjukkan ada bentuk penghormatan secara khusus kepada orang yang berpuasa dan itu selalu menunjukkan bahwa nilai pahala puasa kita itu sangat besar dan besarnya itu karena unsur keikhlasannya sangat kuat dibandingkan ibadah-ibadah yang lain sementara ujah Rasulullah al-hasan itu di amsaliha pahala kebaikan itu akan diganjar oleh Allah dengan 10 kali lipat dari apa yang dikerjakan namun untuk puasa tidak ada ukuran berapa besarnya Allah akan memberikan ganjaran kurang berpuasa artinya apa puasa itu adalah amal yang berbeda dengan amal-amal yang lain sampai dikatakan bahwa nanti kelak di hari hiyamat di saat ada orang yang harus membayar dosa-dosa kesalahannya itu dengan amalnya amal sholat amal shodaqah harus diberikan kepada orang lain dan ternyata yang tidak bisa habis itu adalah amal puasa kenapa tidak bisa habis karena itu tadi dikatakan bahwa pahala puasa itu tidak ada batasan tidak ada batasan berapa besarnya jadi tidak bisa dijelaskan seberapa besar amal nilai pahala amal puasa kita itu tapi yang pasti di hari hiyamat nanti kita akan mengetahui besarnya amal puasa tapi puasa yang betul-betul kita laksanakan karena Allah s.w.t nah jadi jamah di dalam hadis ini sudah terang dan jelas bagaimana Rasulullah s.w.t memimpin kita untuk betul-betul memelihara puasa kita supaya puasa kita itu bisa memberikan manfaat sebagai pelindung bagi kita dari perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan mausia kalau Nabi menyebutkan ada beberapa contoh yang kita jauhi di saat kita berpuasa bukan berarti itu bisa membatalkan puasa tetapi itu adalah penguatan dari Nabi penegasan dari Nabi s.w.t kalau di luar puasa saja dilarang itu apalagi pada saat kita beribadah kepada Allah berpuasa di saat itu lebih dilarang lagi jadi bukan pemahamannya bahwa itu dilarang di saat berpuasa lalu boleh di luar berpuasa tidak demikian tapi di saat berpuasa kita diboleh tidak dibolehkan seperti itu karena lebih diutamakan karena kita sedang beribadah apalagi di luar puasa itu sudah jelas juga dilarang oleh Allah s.w.t supaya apa supaya betul-betul puasa kita ini akan bisa menjadi yang disebut Nabi dalam perumpamaan beliau itu sebagai perisai sebagai pelindung diri kita dari perbuatan mausiat dari perbuatan dosa dan juga menjadi pelindung diri kita dan penyelamat diri kita di hari kiamat nanti daripada siksa api neraka nah demikianlah penjelasan hadis yang kedua ini mudah-mudahan bermanfaat dalam rangka kita memelihara dan menjaga puasa kita agar seantiasa puasa kita ini utuh memberikan manfaat buat kita dan juga mendatakan ribonya Allah s.w.t terima kasih selamat menikmati selamat menikmati